selamat menikmati Anda bisa memilih versi yang Anda inginkan kemudian download dan lanjutkan untuk menginstal pastikan sudah memiliki java di lingkungan variable terutama di sistem variable path jadi java tersebut memiliki path sendiri pastikan java versi Anda adalah hal paling pertama tertulis di path tersebut karena kemungkinan ada java versi lain bukan java yang diinginkan yang terjalankan setelah itu dapat di cek dengan mengetik java version di cmd maka akan muncul versi java yang sudah di install bisa juga dengan mengetik java si person di cmd keduanya harus sama hasilnya jika tidak sama maka ada masalah pada pathnya untuk membuat java di notepad maka ketik notepad hellowood.java hellowood disini adalah nama program java yang diinginkan secara otomatis akan muncul aplikasi notepad nah di notepad ini kita akan menuliskan bahasa pemprogramannya di notepad ketik public class karena setiap program java harus memiliki class dan menulis programnya pun harus di dalam class tersebut seperti di C dan C++ akan ada entry point atau titik awal disini entry pointnya adalah main method kemudian tambahkan variable string argument di dalam main method tersebut kita akan menuliskan system of printland hello world kemudian akan terbentuk sebuah class yang berisi main method yang nanti akan menampilkan hello world save file notepad tadi kemudian akan kita coba jalankan program java tadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah menggabungkan atau mengkonfile program tersebut dengan mengetikkan java c hellowood.java java c di sini adalah java compiler untuk menemukan di mana file java tersebut disimpan anda dapat mengetikkan dir lalu akan muncul directory java tersebut kemudian jika kita ketik notepad hellowood.class maka akan muncul karakter-karakter yang tidak bisa dibaca karena sudah di-compile atau compiler oleh java tersebut untuk menjalankan file tersebut di java ketik java hellowood lalu akan muncul output hellowood jika ingin mengedit file java tadi bisa dengan mengetikkan notepad hellowood.java jadi di dalam program tersebut harus memiliki kelas yang di sini bernama hellowood dan memiliki entry point yaitu public static point method yang bernama mine atau dapat disebut dengan mine method terima kasih Terima kasih.